Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Keputusan permohonan injuksi pengarah Samsul Yusuf 39 Terhadap istri pertamanya Puteri Sarah Liana 39 Akan ditentukan pada 14 Ogos ini Selepas sebutan di Mahkamah Tinggi Syariah di sini hari ini Peguam yang mewakili Puteri Sarah Datuk Akbridin Abdul Qadir berkata Permohonan injuksi itu juga sudah ditukar kepada Interpet Mahkamah meneliti kedua pihak berbanding ekspert atau sebelah pihak sebelum ini Kami juga sudah memaklumkan kepada pihak hakim Supaya senang berbincang berkenaan isu-isu Ada kemungkinan perkembangan terkini Kalau semuanya berjalan lancar mungkin akan ada rekod Sama ada injuksi itu dikekalkan atau diketepikan sehingga akhir Mahkamah akan teliti alasan-alasan kedua-dua pihak Sebab injuksi yang diperoleh tempoh hari adalah daripada satu pihak Jadi ia ditukar kepada Interpet dan hakim akan dengar daripada kedua-dua pihak Hakim akan buat keputusan sama ada diperlukan atau sebaliknya Katanya Akbridin berkata pihaknya memang membantah injuksi yang diminta Samsul Dan disebabkan itu mereka memasukkan afidafid jawapan pada sebutan hari ini Ini adalah kebebasan bersuara dan tak bolehlah Kekang Kebebasan bersuara di bawah perlembagaan persekutuan kan Kita tak boleh aibkan fitnah orang lain Akbridin memaklumkan pihaknya juga sedang berunding untuk kes-kes lain di samping kes hari ini Katanya asas kepada injuksi itu adalah nyusus dan tiada apa-apa kes baru berbangkit Sementara itu, Peguam Samsul yaitu Azmi Muhammad Rais memaklumkan Sudah menerima afidafid jawapan daripada pihak Putri Sara Hakim mengarahkan untuk memasukkan hujah dan keputusan berkenaan dengan perintah injuksi Ini adalah keputusan pada 14 Ogos katanya Pada tarik terbabit, kedua pihak perlu hadir Terdahulu pada 28 Mei lalu, Mahkamah Tinggi Syariah di sini Membenarkan permohonan Samsul untuk mendapatkan perintah injuksi lanjutan terhadap Putri Sara sehingga hari ini Ia adalah perintah menghalang Putri Sara daripada memuat naik mengeluarkan menulis, menerbit, menyebarkan, menghebarkan, atau menyalurkan sebarang keterangan berhubung Kes cerai dan nyusus pasangan itu dalam apa jua bentuk atau medium Injuksi berkenaan adalah lanjutan kedua yang dimohon oleh Samsul dibuat secara expert atau sebelah pihak